Halo selamat pagi, hari ini World Championship sedang libur, maka saya akan membahas sebuah game taktikal dari Hikaru Nakamura yang kemarin berulang tahun ke-33. Hikaru Nakamura lahir di Jepang pada 9 Desember 1987. Ayahnya bernama Suichi Nakamura dan ibunya warga negara Amerika bernama Caroline Merrow. Orang tuanya pindah ke Amerika pada tahun 1989 dan bercerai setahun kemudian. Ibunya menikah lagi dengan seorang pria Sri Lanka bernama Sunil Wiramantri, seorang Master Fideh yang kemudian menjadi pelatih Nakamura. Berikut ini adalah game spektakuler Nakamura saat berhadapan dengan Grandmaster Daniel Naroditsky pada bulan Februari 2021 yang dimenangkan Nakamura dengan tembakan taktikal pada langkah 17. Permainan sendiri berlangsung dalam tema pembukaan Rui Lopez varian Morphe Defense Sesudah gajah A4, nakamura melangkah G6 C3, B5 Gajah C2, gajah Fianseto D4, pertukaran pion, pion makan Dan D5 Pion makan, kuda E7 Rokade Kuda F6 Kuda C3 Nakamura Rokade Dan kuda E4 Nakamura mengambil pion Dan sesudah gajah G5 Gajah Fianseto Kuda E4 H6 Gajah Mundur Dan menteri CD8 Ini merupakan persiapan awal untuk meluncurkan skagmat Jika Nakamura mendapatkan kesempatan Di langkah 16 Kuda C5 Dimainkan Sebuah langkah yang sangat kuat Yang memberikan Naroditski Dua kuda monster Yang menekan wilayah pertahanan Nakamura Tetapi Kedua kuda ini menjadi tidak berarti Karena setelah Nakamura meletakkan kudanya di petak F4 Naroditski blunder Melalui langkah Gajah G3 Sekarang jika ingin silahkan pause video anda Untuk mencari langkah terbaik yang dimainkan Nakamura Yang langsung memberikan dia kemenangan Melalui serangan skagmat Anda siap? Menteri H3 Ancaman skagmat dalam satu langkah Daniel Naroditski Langsung menyerah Karena melihat bahwa Tidak ada yang bisa dilakukan Untuk menyelamatkan raja Misalnya Pion makan menteri Ini tidak akan berhasil Sebab kuda makan pion Dan skagmat terjadi